Seekor orangutan besar yang sedang mencari makan di kebun sawit milik warga dievakuasi tim BKSDA Kalteng SKW-2 Pangkalan Bun bersama orangutan Foundation United Kingdom dan masyarakat sekitar. Orangutan ini diduga kelaparan kemudian mencari makanan di luar habitatnya. Seekor orangutan berukuran besar usai ditembak bius oleh petugas BKSDA Kalteng SKW-2 Pangkalan Bun ini tersangkut di atas pohon di sekitar kabun sawit milik warga di Kelurahan Mentobi, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dua perimata dilindungi ini dilaporkan oleh pemilik lahan kepada petugas BKSDA Pangkalan Bun supaya segera dievakuasi. Setelah menerima laporan dari pemilik lahan, petugas BKSDA dan Orangutan Foundation United Kingdom langsung mengevakuasi hewan primata ini. Itu ada perluasan, ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orangutan. Di sekitar kondisi saat ini orangutan dalam keadaan stabil, kondisi masih terus nanti rencananya kalau sebenarnya dalam keadaan pulih akan segera kita lepas liarkan. Guna menyelamatkan Orangutan ini, petugas membawanya ke kantor BKSDA SKW-2 Pangkalan Bun untuk dicek kesehatannya sebelum dilepas liarkan ke SM Lamandau. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, I News melaporkan.